Terima kasih telah menonton 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 banget. Bonan kan tadi sempat cerita soal gua meminta dia untuk masuk di Gunadharma di tempat yang menurut dia terlalu mahal tapi kenapa gua memaksakan untuk disana karena balik lagi gua dulu tuh belum pernah dapet sesuatu berdasarkan kualitas itu tuh membekas banget di gua yang akhirnya bikin gua gak pengen orang-orang yang gua kenal dekat merasakan hal yang sama jadi gua kan udah bisa dibilang hidupnya udah cukup baik gua tuh merasa kalau lu hidupnya baik, kalau lu sukses lu tuh gak bisa sukses sendirian karena kalau terjadi kayak gitu, akhirnya lu gak akan bisa menikmati kesuksesan lu dengan utuh. Kalau nantinya dia bisa jauh lebih sukses ya gua sih pengennya bisa membantu keponakan gua yang lain gitu jadi saling membantu biar kita bisa suksesnya rame-rame gua tau Gunad kualitasnya bagus, yaudah masukin kesana setelah dia lulus, dia pengen masuk bookcamp gua cari beberapa bookcamp gua tau, ada pilihan yang lebih terjangkau tapi gua pengen dia dapat kualitas yang paling bagus yaudah masukin di ProWadika jadi ke adik gua, gua tuh selalu mencari kualitas paling bagus untuk mereka dulu tuh aku masuk ProWadika tuh disuruhnya UIUX atau gak webdeblog tapi itu ini keputusan aku, aku maunya masukin di digital marketing kenapa digital marketing? aku ngerasa itu hal yang paling bisa aku maksimalin gitu, karena kan bookcampnya cuma 4 bulan kan itu hal yang paling bisa aku maksimalin dibanding bulusan yang lain walaupun yang lain sebenernya aku udah dapat di kuliah tuh udah sedikit-sedikit tuh dapat di kuliah masa aku sidang, Mas Andrin sempet bilang kayak kayak aku orang paling kreatif se ProWadika gitu jadi itu aja perbedaan paling mendasar yang gua liat di depan mata ya semenjak Mas ProWadika dia tuh sering banget di tempat kerja gua di depan komputer mengerjakan ya campaign mengerjakan tugas-tugasnya, konten, oh ini dia banget bikin konten juga bahkan sekarang gua kan punya usaha bawang goreng itu dia juga yang bikin itu jadi jauh lebih bagus jadi perubahannya tuh nyata banget kerasa di guanya jadi ini komen dimana aku berhasil melewati masa titik terendah aku tuh dari aku yang gak tau apa-apa, aku gak paham apa-apa, aku belajar lebih giat aku nangis setiap hari walaupun bimbingnya nangis, waktu tidur nangis mau tidur nangis, segala hal tuh aku selalu nangis sampe akhirnya aku bisa lulus di semester 6 ini tuh sebagai pemberian dari mama sebenernya dari mama sama dari Iada ya pacar aku lah gak sih, gue gak ini tuh sebagai tanda ternyata aku hebat gitu, aku bisa ngelewatin hal ini selalu ngerasa bangga sendiri-sendiri kalo misalnya aku lulus tadi pengesan ilmunya skripsi aku yang digunakan keren menurut aku terus juga ya perwadika hasilnya itu aku bangga sendiri sama diri sendiri karena aku tuh bener-bener kerja keras dan kerja keras aku tuh terbayar sama hasil aku yang seben itu bagus gitu kalo hal yang pengen aku sampe ke abang aku sih sebenernya aku mau ngomong kayak makasih, makasih banyak atas mungkin atas segala kesempatan-kesempatan yang dia gak dapet dari mama, dari papa tapi dia bener-bener baik dia bener-bener peduli sama adeknya bahkan sekitarnya ngasih aku ngasih aku kesempatan lebih untuk belajar lebih tinggi dibanding dia karena aku mau ngomong ya makasih aja sih sebenernya dan sekarang kalo emang apa lu mau nikah segala macem itu karena gua sekarang udah udah belajar di perwadika, udah kuliah itu gak apa-apa mungkin gua gak usah anggap gua gua udah bisa diri sendiri lah di kaki gua kalo ngomong sayang sebenernya gak pernah tapi aku selalu ya selalu bilang lah ke orang lain segala macem kalo aku bangga sama punya abang kayak ini udah ini ya keren dong 20 detik gak apa-apa ya ya apa-apa 20 detik thank you dan sorry mau dibanding thank you pesan-pesan aku buat orang yang mungkin sama gitu ya yang rasain hal yang sama kayak aku sebenernya itu aja sih sebenernya gak usah dipikirin sebenernya orang yang dibantu lu tuh gak mau ngebebanin lu cuma harus bekerja keras gitu karena segala sesuatu yang dibantu sama orang yang terlihat dekat lu tuh kayaknya gak biasa gak murah gitu dan lu harus dipikirin kalo lu bukan orang yang salah gua digantu gitu disini gak Österreich gak gas gas gesan Terima kasih telah menonton